Terima kasih. Halo guys, selamat malam guys. Hari ini hari Kamis ya, Kamis malam ya, malam Jumat. Oke, kali ini kita mau hunting KA Turangga ya guys. Sama langsiran ya guys. Itu di stasiun juga ada lokomotif CC201 ya guys. Tapi nggak tahu itu loko apa kok berhenti di stasiun tuh tanpa bawa rangkaian. Mungkin langsir lempuyangan ya guys. Nah ini dia langsiran dari kamar kereta dipokreta Yogyakarta ya guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Jangan lupa tekan tombol loncengnya guys. Dan komen-komen juga di bawah guys. Nah itu ada lampu sinyal merah ya guys. Ini langsirannya berhenti ya. Langsirannya pakai CC2061327 ya. Oke, kita beralih ke stasiun sebentar ya guys. Nah itu di sana ada lokomotif lagi ya. Mungkin langsiran dari lempuyangan ya. Dan itu sudah terlihat ya. Para penumpang KA Turangga sudah bersiap naik di peron jalur nomor lima ya. Sedangkan lokomotif yang itu tuh. Oh. Masuk juga di jalur empat ya guys. Jadi satu jalur sama langsiran ya guys. Itu digandeng guys. Itu lokomotifnya digandeng depan belakang guys. Itu yang 201 ditempelin di gerbong paling timur ya. Terus di paling ujung barat ini ada lokomotif 206. Nah itu. Ini mungkin mau diputus di tengah-tengah sini ya guys. Di antara... Dua gerbong ya. Ini momen langkah sekali guys. Itu mungkin gerbong yang dua itu. Mau dibawa ke lempuyangan mungkin ya. Karena saya nggak tahu pasti jadwal dan jadwalnya. Jadi mungkin cuma perkiraan aja ya guys. Atau mau dibawa empat-empatnya kurang tahu ya. Tapi kita lihat aja ya guys. Kita tunggu ya. Sambil nunggu keaturangga datang ya guys. Ini ada... Bapak masinis ya. Yang sudah bersiap mau ini ya. Menggantikan masinis keaturangga ya guys. Oh iya guys ini dilepas. Gerbongnya dilepas pas tengah-tengah ya. Dua kereta, dua kereta ya. Oke buat kalian marah rel fans. Tolong dibantu subscribe ya guys. Biar channel ini makin berkembang ya guys. Biar bisa memberikan hiburan dan... Informasi-informasi yang bermahun faat ya guys. Nah itu keaturangga sudah masuk peron. Jalur nomor lima dari arah timur ya guys. Nah itu terdengar ya. Pelot rompetnya ya guys. Atau seruling besinya. Ini momen sangat langka sekali ini guys. Ini kebetulan saya beruntung ya. Dapat momen bagus ya guys. Ada beberapa pergerakan ya di sini ya. Momen sangat-sangat langka guys. Mungkin kalian yang nonton video ini juga... Termasuk orang-orang beruntung guys. Ini jadi ada tiga lokomotif ya guys. Dua lokomotif 206 ya guys. Dan satu lokomotif 201 ya. Lokomotif turangga dan lokomotif... Dua lokomotif langsir ya guys. Nah itu terjadi pergantian masinis ya guys. Ini yaitu masinis yang menggantikan mau dinas. Sudah mengecek lokomotifnya ya guys. Memastikan lokomotifnya dalam kondisi baik-baik saja ya guys. Dan siap berangkat dinas ya. Dan masinis yang turun ini mau kembali ke mes untuk istirahat ya guys. Dan setelah istirahat mungkin akan melanjutkan perjalanan... Menggantikan masinis lainnya ya guys. Dan berdinas kereta yang lainnya. Nah ini keaturan guys sudah dapat sinyal hijau guys itu. Terlihat dari pantulan kaca lokomotifnya ya guys. Sinyal hijau ini di rambu-rambu yang tiangnya kuning hitamnya sudah menyala hijau ya guys. Tinggal menunggu peluit PPKA-nya untuk kembali melanjutkan perjalanannya ya guys. Kita tunggu saja ya keberangkatannya dan kelanjutan langsiran ini gimana ya. Oke buat teman-teman semua yang mau berkomentar silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya guys. Komentar-komentar yang positif yang memberikan masukan ataupun memberikan wawasan kepada kita semua ya guys. Yang bermanfaat untuk kita semua ya. Kami channel Bakul Ngo selalu membuka kolom komentar untuk kalian semua yang ingin berkomentar ya guys. Jangan takut-jangan takut silahkan komen-komen aja di bawah ya guys. Biar makin ramai juga ya guys. Nah itu peluit PPKA-nya sudah berpunyai ya guys. Sahabat-bahat berangkat dari PPKA kepada masinis sudah berpunyai. Nah itu Kak Turangga sudah ambil semboyan ya guys. Tarik peluit panjang ya. Bersiap berangkat. Lampunya juga sudah dinyalakan ya. Nah pemulai berangkat perlahan ya guys. Lampunya juga sudah berpunyai ya guys. Nah ini Kak Turangga sudah mulai meninggalkan stasiun besar Yogyakarta ya. Berangkat dari Peron Utara jalur nomor lima ya guys. Mulai menambah kecepatan ya guys. Lokomotif 2.0-nya mulai berakselerasi ya. Nah itu lokomotif langsir ya. CC206 yang tadi ya. Dan di ujung timur sana juga ada lokomotif lagi ya guys. CC201 ya. Ini durasinya sudah terlalu panjang ya guys. Mungkin kita akhiri saja video kali ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau nunggu kegiatan langsiran ini lama sekali guys. Nanti durasinya terlalu panjang ya guys. Nanti kalian bosan nontonnya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan komen-komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys.